Hai sekarang kita akan melakukan yang pertama Bagaimana cara menambahkan slide baru Oke ini kan setnya cuma satu jadi jika kita ingin menambahkan sebuah slide baru anda klik disini saja klik kanan lalu pilih newslet Nah bisa anda lihat Anda juga bisa melakukannya disini nih Nah oke ini sudah menjadi dua slide Hai Nah selanjutnya Bagaimana cara mengganti background ini Oke cara menggantinya saat mudah sekali Anda klik kanan lalu pilih format background Anda ingin menggantinya dengan background apa terserah jika anda ingin menggantinya dengan background foto Anda klik klik disini lalu pilih file lalu anda cari yang akan anda gunakan satu contoh disini saya akan menggunakan background ini Oke lalu close nah bisa anda lihat disini juga sama nah ada bisa menggantinya lanjut Bagaimana cara menambahkan layout nah cara menambahkannya seperti ini anda klik kanan lalu pilih layout Oke disini anda pilih desainnya nah satu contoh disini akan menggunakan manual yang ini nah ini adalah layout kita nah sekarang Bagaimana cara mengaktifkan ruler Nah klik kanan co-pilih ruler nah ini sudah aktif nanti saya jelaskan fungsi ini Oke lanjut Bagaimana cara menambahkan Victor cara menambahkan Victor disini anda bisa lihat di bagian layoutnya Anda bisa klik insert Victor saja langsung lalu anda cari Victor nya misalkan yang ini nah jadi langsung masuk atau jika anda ingin menambahkan secara manual anda klik insert lalu pilih Victor lalu anda masukkan nah seperti ini Hai itu cara menambahkan Victor Hai Oke ini ada dua Victor yang kami masukkan nah selanjutnya cara menambahkan snap anda masuk inside lalu pilih snap disini kita tambahkan di sini misalkan oke kita tambahkan di sini ini snap kita bisa ubah format desainnya misalkan yang ini atau yang ini atau yang ini atau yang terserah anda ini desainnya bisa kita ganti nah misalkan yang ini ada juga bisa menggantinya dengan foto atau apa anda klik format lalu pilih format background disini ada pilih Oke disini saya akan menggunakan yang ini saja klik Oke disini kita bisa menambahkan warna close nah seperti ini nah bagaimana cara menambahkan teks disini disana pas anda klik kanan lalu pilih edit text nah seperti ini contohnya saya akan menulis klik disini nah kita ganti desain teksnya anda bisa ganti disini nah terserah anda nah ini kita bisa perbesar Oke jadinya seperti ini ini cara menambahkan teks pada snap nah terus bagaimana cara menambahkan link nah satu contoh misalkan Hai disini dalamnya ada link yang bisa di klik nanti masuk ke website caranya seperti ini kita blog terlebih dahulu lalu anda masuk inside lalu anda pilih server link selanjutnya disini tulis linknya misalkan disini saya akan menulis www.ariselula.com nah klik oke oke seperti itu sekarang bagaimana cara menambahkan tombol aktif nah satu contoh disini saya akan membuat sebuah snap sebagai ikon tombol oke yang ini saja kita akan klik disini oke ya di sini saya tulis detail oke seperti ini kita ganti desainnya Hai nah jadi nanti kalau kita klik disini akan melihat informasi secara detail Anda klik pada detail ini ikon yang sudah kita buat lalu anda pilih inside lalu pilih aktif disini nah selanjutnya ini anda pilih everlink to disini lalu anda klik lalu anda pilih slide saya akan mengarahkan ke halaman berikutnya di set 2 kita klik disini lalu pilih oke disini anda bisa menambahkan efeknya oke misalkan ini lalu klik oke nah halaman 2 saya isi contoh hewan lucu oke seperti ini kita kembali lagi ke sini kita tes apakah tombol ini sudah berfungsi jadi nanti akan mengarah ke halaman 2 set 2 klik disini kita tes nah coba kita klik ini detail nah bisa anda lihat langsung masuk ke sini oke jadi seperti itu cara menambahkan tombol aktif kita kembali lagi oke lanjut bagaimana cara memutar teks nah disini saya akan membuat sebuah teks apa ya yang ini saja misalkan detail info oke nah ini kan posisinya seperti ini teksnya terus bagaimana cara memutar teksnya nah cara memutarnya gampang sekali kita masuk home lalu disini anda pilih yang ini lalu anda tinggal pilih yang mana teksnya nah satu contoh yang ini ini sudah terputar seperti ini kita tinggal perkecil tempatkan disini kita bisa perkecil oke disini nah ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan yaitu menambahkan what art teks berwarna disini saya akan menambahkan teks what art anda masuk insert lalu pilih what art nah ini teksnya satu contoh disini saya akan menambahkan teks 12 menit belajar powerpoint oke seperti ini kita dapat menggantinya huruf kapital semua anda blok semua lalu masuk home lalu anda klik disini pilih yang ini oke ini kapital semua kita kecilkan nah kita tempatkan disini yang ini kita bisa habis saja anda klik di alat pada kipot anda oke sekarang kita geser di atasnya oke seperti ini ini menambah teks warna menggunakan what art anda bisa mengganti desainnya disini banyak desain yang bisa anda gunakan oke lanjut menambahkan animasi atau efek bergerak nah jadi saya akan menambahkan animasi pada efek ini caranya anda masuk animation disini nah disini ada ada banyak efek satu contoh yang ini nah ini efek disini kita klik banyak sekali nih satu contoh akan menggunakan efek ini nah hasilnya seperti ini nah lanjut terus bagaimana cara mengatur efek ini cara mengaturnya anda klik terlebih dahulu lalu anda masuk animation final disini jika anda ingin memperlambat efek ini anda panjangin saja oke seperti ini nanti akan semakin lambat gerakannya bisa dilihat nah ini semakin lambat nah jika anda ingin play secara otomatis pilih start with preview nah disini oke ini akan start secara otomatis jika anda ingin menambah efek lagi disini anda klik add animation disini anda pilih misalkan setelah efek seperti itu efeknya berganti menjadi seperti ini nah ini kan ada dua efek untuk satu teks anda geser ke sini saja nah coba kita perhatikan nanti berganti efek nah ini sudah berganti jadi dua efek disini di halaman 2 saya akan menambahkan format background nah biar semakin menarik oke yang ini oke lanjut disini saya akan menambahkan transition setiap slide nah kita masuk halaman awal terlebih dahulu jadi perpindahan kesini ada slide nya oke masuk kesini transition anda pilih efeknya disini banyak efek nah satu contoh seperti ini nah terserah anda pilih yang mana saya akan menggunakan efek yang ini saja ini menarik sekali klik oke efek pescah nah selanjutnya disini saya akan menambahkan efek nah yang ini saja jika kita play hasilnya seperti apa coba nah hasilnya seperti ini terus bagaimana cara menambahkan efek pada transition ini anda klik audio disini ini banyak sekali nah efeknya oke coba kita play nah ada audio seperti itu oke disini saya akan menambahkan audio oke seperti ini itu cara menambahkan audio efek terus yang terakhir yaitu menyimpan hasil agar bisa di play langsung nah untuk menyimpan agar hasilnya bisa di play secara langsung anda klik file lalu pilih save as disini anda pilih powerpoint store disini oke lalu anda isikan namanya misalkan 12 menit belajar powerpoint seperti ini lalu klik save oke ini selesai coba kita tutup kita lihat hasilnya nanti hasilnya kalau kita buka langsung play secara otomatis nah ini coba kita lihat terima kasih saya selesai Terima kasih.